Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Alhamdulillahi rabbil alamin Wabihi nasta'inu ala umud dunia wad-din La khawla wa la qubata illa billahil aliyyil adim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ahli Sayyidina Muhammad Amma ba'at Jamaah Al-Fatih Channel Yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk selalu bersyukur Kepada Allah atas limpahan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada kesempatan yang baik ini Kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat Tanpa halangan suatu apapun Itu semua merupakan kenematan yang perlu kita syukuri bersama Mari kita ikrarkan rasa syukur kita dengan mengucapkan kalimatul tahmid Alhamdulillahi rabbil alamin Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah kehariban baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wassalam Nabi yang kita rindukan syafa'atul uzmanya Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya izinkan kami untuk berbagi ilmu Tentang hal-hal yang dapat meningkatkan iman dan wakwa kita Serta ketaatan-ketaatan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala Ada pun kali ini Judulnya adalah Kisah malam laylatul qadar Tentang istri tulhaka Orang beriman Dan doa terkabul Untuk menjawab Dari judul Video kali ini Mari kita Dengarkan Demikian Ada pun sebab Turunnya surat Al-Qadar Menurut riwayat dari Ibnu Abbas Rol Yon Anhu Bahwa dia mengatakan Malaikat Jibril alaihi salam Bercerita kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wassalam Tentang seorang hamba Yang bernama Sam'un al-Ghozi Dia telah bertempur Melawan orang-orang kafir Selama seribu bulan Bersenjatakan Tulang dagu unta Selain itu Dia tidak mempunyai Peralatan perang Tiap kali Dia memukul Orang-orang kafir Dengan tulang Dagu untanya Maka tidak terhitung Mereka yang tewas Karenanya Apabila dia merasa haus Maka keluarlah Dari selah-selah giginya Air yang segar Lalu dia meminumnya Dan apabila dia merasa lapar Maka tumbuhlah dari tempat itu Segerat daging Lalu dia memakannya Demikianlah Sam'un berperang Setiap hari Hingga umurnya mencapai Seribu bulan Yaitu sama dengan 83 tahun 4 bulan Orang-orang kafir Tidak mampu menolak serangannya Lalu mereka berkata Kepada istri Sam'un Yang juga wanita kafir Sungguh Kau akan kami Beri harta yang banyak Jika kamu mau Membunuh suamimu Aku tak mampu Membunuhnya Jawab istri Sam'un Kami beri kau Seutas tali yang kuat Kata orang-orang kafir itu Maka Ikatlah dengannya Kedua tangan Suamimu itu Dan juga kedua kakinya Sewaktu tidur Lalu Kamilah yang akan Membunuhnya Ketika Sam'un tidur Istrinya mengikat Dia kuat-kuat Dia pun Terjaga Lalu berkata Siapa Yang mengikat aku Lalu Akulah Yang mengikatmu Sekedar mencobanya Kata istrinya Tapi Sam'un Merenggut Tangannya Dan terputuslah Tari itu Kemudian Datanglah Orang-orang kafir Memberikan sebuah Rantai Dengan rantai itu Istri Sam'un Mengikatnya Dia pun Terjaga Dari tidurnya Siapa Mengikat aku Katanya Akulah Yang telah Mengikatmu Sekedar Mencobamu Kata istrinya Pulang Maka Sam'un Merenggut Tangannya Sehingga Putuslah Rantai itu Sementara Istrinya Kemudian Mengucapkan lagi Kata-kata Seperti tadi Wahai istriku Kata Sam'un Aku adalah Salah seorang Wali Allah Subhanahu wa ta'ala Tidak ada Sesuatu pun Di dunia ini Yang akan Mampu Mengalahkan aku Selain Rambutku ini Rupanya Sam'un Memiliki Rambut yang Panjang Mendengar itu Maka Tatkala Sam'un Tidur Istrinya Memotong Beberapa Ikat Rambutnya Berisi Delapan Utas Rambut Kepalanya Yang panjang-panjang Mencapai Tanah Dengan Empat Utas Wanita itu Mengikat Kedua belah Tangan Cuaminya Dan Dengan Empat Utas Yang lain Diikatnya Pula Kedua belah Kakinya Sewaktu Dia tidur Sam'un Bangun Maka Katanya Siapa Yang mengikat Aku Aku Yang mengikat Engkau Untuk Mencobamu Tugas Istrinya Sam'un Merontah Tapi Ia Tak Mampu Memutuskan Ikatan Itu Selanjutnya Istri Sam'un Memberi Kabar Kepada Orang-orang Kafir Mereka Pun Datanglah Maka Dibawalah Sam'un Menuju Tempat Pembantaian Di Sana Telah Tegak Sebuah Tiang Kepada Tiang Itu Sam'un Dikatakan Kedua Telingan Sam'un Kedua Matanya Kedua Bibirnya Lidahnya Dan Kedua Belah Tangan Dan Kakinya Mereka Potong Orang-orang Kafir Seluruhnya Berkumpul Dalam Rumah Pembantaian Itu Maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengilhamkan Kepada Sam'un Perlakuan Apa Yang Kamu Inginkan Dariku Terhadap Mereka Kata Allah Jawab Sam'un Berilah Hamba Kekuatan Sehingga Dapat Aku Gerakkan Tiang Rumah Ini Lalu Merobohi Mereka Allah Memberi Kekuatan Kepada Sam'un Maka Dia Gerakkan Dan Menimpalah Atap Rumah Itu Atas Mereka Mereka Mati Semua Termasuk Istrinya Sendiri Allah Menyelamatkan Sam'un Dari Mereka Lalu Mengembalikan Kepadanya Semua Anggota Tubuhnya Sesudah Peristiwa Itu Sam'un Masih Sempat Beribadah Kepada Allah Selama Seribu Bulan Malam Hari Dia Bangun Sholat Dan Siangnya Dia Berpuasa Hingga Akhirnya Tewas Di Penggal Pedang Pada Jalan Allah Mendengar Cerita Itu Para Sahabat Nabi Sallallahu Sallam Pada Menangis Karena Sangat Menginginkannya Ujar Mereka Kepada Nabi Ya Rasulullah Tahukah Anda Pahalanya Maka Maka Jawab Nabi Sallallahu Sallam Aku Tak Tahu Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menyuruh Malaikat Jibril Al-Islam Turun Dengan Membawa Surat Al-Qadar Ini Seraya Firman Tuhan Hai Muhammad Aku Berikamu Beserta Umatmu Malam Qadar Atau Laylatul Qadar Yang Beribadah Pada Malam Itu Lebih Utama Daripada Beribadah Selama 70 Ribu Bulan Sementara Itu Ada Itulah Kisah Yang Melatar Belakangi Turunnya Surat Al-Qadar Dan Tepat Di Malam Qadar Itu Samun Bisa Hidup Kembali Setelah Disiksa Oleh Para Orang-orang Kafir Yang Doanya Terkabulkan Dan Ia Diberi Tambahan Ilmu Sepanjang 83,4 Bulan Lagi Demikian Yang Dapat Kami Sampaikan Mudah Mudahan Ada Manfaatnya Tentang Kisah Malam Laylatul Qadar Tentang Istri Dulhaga Orang Beriman Dan Doa Terkabul Semoga Anda Pun Tidak Melewatkan Malam Laylatul Qadar Di Sepuluh Hari Terakhir Di malam-malam Yang Ganjil Seperti Tanggal 21 23 25 27 Dan 29 Semuanya Laksanakan Untuk Solat Laylatul Qadar Dua Rukaat Atau Empat Rukaat Istaya Di malam Yang Luar Biasa Itu Doa Anda Akan Didengar Allah Dan Akan Dikabulkan Semuanya Demikian Yang dapat Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Barangkali Ada Salahan Kehilapan Kami Mohon Maaf Yang Setulus-tulusnya Barangkali Ada Benarnya Itu Semua Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala Akhirun Kalam Bila hitau Walidayah Walilayah Walbar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi 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 Warahmatullahi